Sebanyak 10 rumah warga di Pasuruan rusak di sapu angin puting beliung yang menyerang sore kemarin. Rata-rata kerusakan rumah di bagian atap dan juga dapur. Tidak ada korban jiwa maupun dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Angin puting beliung yang melanda Pasuruan tersebut terjadi di Dusun Benjulung, Desa Cobanjoyo, Kejamatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan. Akibatnya sebanyak 10 rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap dan dapur. Rumah warga yang mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga sedang. Sejumlah genteng dan atap bangunan milik warga sebagian rontok terhempas angin. Bahkan salah satu dapur milik warga Ambruk usai diterjang angin puting beliung. Menurut warga Sugianto, sore itu hujan ras terjadi disertai angin di wilayah setempat. Namun tak berselang, tiba-tiba gulungan angin menggulung atap toko miliknya dan sejumlah warga sekitar. Angin baru hilang setelah 2 menit kemudian. Angin muter-muter, perkiraan langsung ke sini, dari arah barat langsung ke sini, muter sampai ke pojok itu, habis itu menggulung ke selatan. Habis itu sudah tidak ada angin lagi. Itu sampai berapa lama? Sekitaran 2 menit. Itu kemarin hujan atau bagaimana? Masa ngapis tidak hujan. Tapi sebelumnya hujan geras. Sebelumnya hujan geras, habis itu mandak sebentar, habis itu tampil angin sama hujan lagi. Sementara itu, Kepala Desa Coban Joyo Rohman mengatakan, akibat peristiwa angin puting beliung, sebanyak 10 rumah milik warganya rusak. Untuk mengantisipasi terjadi hujan, pihak BBBD sudah menyalurkan sejumlah bantuan, mulai dari terpal, pakaian, dan makanan siap saji. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa angin puting beliung ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan, JTV